Musik Saya berada di kota Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Gina Becker yang berjudul 50 Ways to Teach Your Child to Be Happy. Saya tidak sampaikan 51 gitu ya, butuh waktu berapa jam. Satu dua poin yang penting dalam inspirasi 5 menit ini kita akan belajar menjadi orang tua yang membahagiakan anaknya. Karena anak yang bahagia ternyata otaknya lebih maksimal, hidupnya lebih berkembang, lalu minat bakat talenta itu bisa muncul. Dalam arti bisa mencapai prestasi yang lebih luar biasa. Bagaimana membuat anak bahagia ya tergantung usianya atau tergantung tujuannya. Ketika anak di bawah 7 tahun maka orang tua benar-benar harus memberikan waktunya untuk bermain dengan anaknya. Bermain kuda-kudaan, main bola, renang bareng, makan mandi bareng, nyeboin. Itu membuat anak itu punya kelekatan hubungan yang luar biasa. Kenapa? Karena di bawah 6 tahun itu apa yang terjadi, apa yang dialami itu masuk alam bawah sadar anak. Nah ketika orang tua di mana anaknya sedang usia dini, tidak ada waktu bermain dengan anaknya maka fondasi hubungan itu lemah sekali. Maka bermain sebanyak mungkin dengan anak di usia dini. Nah kalau sudah 6 tahun ke atas, nah maka supaya anak bahagia itu kita perlu belajar bersama-sama. Kenapa? Karena itu masa di mana anak mulai SD, PR-nya banyak, tugas sekolah itu yang bikin anak stres gitu kan. Orang tuanya nyuruh lagi, nyuruh, nyuruh, nyuruh. Nah harusnya bukan nyuruh, tapi yuk nak kita belajar bareng gitu ya. Lebih hebat lagi kalau bukan belajar bareng. Belajar bareng itu misalnya orang tuanya belajar buku rohani, anaknya belajar pelajarannya. Tapi belajar bersama dalam arti soal yang sama, PR yang sama, dikerjakan bareng-bareng. Kalau anak perempuan dikerjakan bareng-bareng, kalau anak laki-laki bisa kayak bertanding. Ya saya punya anak laki-laki, Ben, yuk kamu bikin, papa bikin. Ya nanti udah selesai, kamu betul berapa? Papa betul berapa? Nah itu anak akan punya teman yang asik. Orang tua adalah teman yang asik. Maka anak antusias belajar karena dia punya teman. Dan itu adalah orang tuanya sendiri. Bikinlah anak bahagia dan dia akan bertumbuh sebagai anak-anak yang hebat. Nah ketika anak bertambah dewasa, misalnya dia SMP gitu ya. Wah itu sering tugas sekolahnya juga bikin pusing orang tuanya atau bikin pusing anaknya, biayanya besar, tugasnya kayak aneh-aneh. Nah saat itu orang tua perlu lebih bijak sana lagi untuk mensupport tugas-tugas anaknya. Anak saya ketika dia ngambil sekolah semacam college gitu ya. Waduh tugasnya sebagai anak fashion, bikin baju ini, cari supplier, bikin boot. Waduh macam-macam istri saya sampai, ih. Nah tapi saya bersikap beda. Justru saya bantu anak saya. Kamu mau bikin boot, kamu mau cari supplier untuk baju. Kayaknya tahu apa enggak? Papa tahu di sana ada? Yuk papa antar. Nah itu anak mendapat support untuk tugasnya. Jadi anak bertumbuh dari tahap usia yang berbeda, dia butuh dukungan yang berbeda. Tapi kita perlu menjadi orang tua yang asik gitu ya. Karena kalau orang tua menjadi sahabat bagi anak, maka selama itu juga orang tua bisa mempengaruhi anaknya. Tips berikutnya ketika anak ada acara atau pertunjukan, mungkin dia bertanding. Nah sesibuk-sibuknya Anda sebagai orang tua, usahakan untuk hadir menonton. Waktu anak saya bermain opera ya, semacam pertunjukan. Lalu saya sediakan waktu untuk hadir. Waduh apalagi pas perannya dia itu mengharukan gitu ya. Lalu saya berkata bahwa saya tadi, papa tadi sampai menangis waktu lihat adegan kamu. Waduh dia peluk saya lama gitu. Sudah ternyata dia begitu bangganya orang tuanya mengapresiasi yang dia kerjakan. Karena itu mari kita men-support anak-anak kita sehingga talenta, minat, bakatnya akan tumbuh luar biasa. Anak-anak yang bahagia potensinya keluar. Anak-anak yang tidak bahagia dia sibuk menenangkan perasaannya. Tapi anak yang bahagia dia mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasannya. Jadikan anak yang bahagia dan dia tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ambon. Salam dasyat luar biasa. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih.